Pertanyaan yang bagus Karena pertanyaan ini diajarkan oleh Oleh Nabi Kepada Kepada manusia yang sangat rendah Artinya Serendah manusia ini Diajarkan ini apalagi Abu Bakar, Umar Untuk mengetes Budak ini, budak perempuan ini Beriman atau tidak Yang ditampar oleh Muawiyah bin Hakam itu Beriman atau tidak Dites dengan Di mana Allah berada Di mana Allah berada Dan si budak perempuan ini Tanpa ragu-ragu, tanpa mikir Menunjuk ke atas Menunjuk ke langit dengan mengatakan Di atas langit Yang dimaksud tentu Di bersemayam di atas ars Dengan jawaban ini Nabi mengatakan Innaha mu'minah Budak ini beriman Kalau engkau mau merdekakan Merdekakan Budak ini beriman Budak ini beriman Setelah budak itu menjawab Allah bersemayam di atas ars Di langit Mahfum apa ini Mahfum apa ini Mahfum mu'khalafa Artinya kalau budak itu mengatakan Allah ada di mana-mana Allah tidak di langit Allah tidak bersemayam di atas ars Berarti nabi Akan mengatakan Apa? Budak ini tidak beriman Jelas kan? Mahfum mu'khalafa Maka para ulama mengatakan Kufur Kafir Orang yang mengatakan Bahwa Allah tidak bersemayam di ars Orang ayatnya jelas 7 ayat Puluhan hadis Yang menyatakan Bahwa Allah berada bersemayam di atas ars Dan sudah lewat pembahasan kemarin Ya kan? Di atas bukan berarti Allah itu Apa ars? Nah nempel Tidak Berarti nempel di ars Di sanggah oleh ars Tidak Jauh Allah beratau jauh di atas ars Entah berapa juta kilometer Di atas ars Allah tidak butuh penyangga Ya? Nah Maka mengatakan bahwa Kalau begitu Allah butuh ars Tentu ini kalimat yang bodoh sekali Allah tidak butuh apa-apa Termasuk Allah tidak butuh ars Ars yang butuh Allah Nah maka ajarkan pertanyaan itu kepada anak-anak kita Ya? Yang masih TK Yang SD kelas 1 Bahkan mungkin yang belum sekolah Ya? Nah dimana Allah Ya? Dan walillahilham Antum bisa tanyakan anak-anak TK salam Insya Allah mau di Jakarta mau di Bandung mau di Pekanbaru mau di Lombok mau di mana Tanyakan kepada anak-anak TK salam Dimana Allah Insya Allah mereka akan menjawab Bersemayam di atas Ars Persis jawaban Budak itu Ya? Kata si Al-Bani ya bang Sekarang tanyakan kepada Profesor Doktor Al-Azhar Kairu Mesir Profesor Doktor Ilmu Agama Ada bidang tafsir Ada bidang hadis Ada bidang ini Itu Tanyakan Dimana Allah berada Mereka akan menjawab Dimana Beliau membandingkan Profesor Doktor Al-Azhar Mesir Dengan budak Dengan budak Di zaman Nabi Ya? Budak ini Diuji oleh Nabi Keimanannya Karena namanya juga budak Jarang datang ke majlis Nabi Bukan seperti Abu Bakar Umar Bukan seperti Anas bin Malik Ibnu Umar Yang memang selalu hadir Di majlis Nabi Yang dapat ilmu Ilmu Tauhid Ilmu Akidah Ini kan budak Sibuk dengan kerjaannya Namanya juga budak Maka Nabi bertanya Dengan pertanyaan yang besar tentunya Nabi gak nanya Batalnya wudu ada berapa Cara tayamum seperti apa Itu jauh lebih kecil Walaupun tidak boleh mengecilkan itu Itu besar Tapi bertanya tentang Dimana Allah berada Ini jauh lebih besar Ya? Maka disayangkan Kalau anak-anak kita Disekolahkan ke sekolah umum Tentu gak akan diajari Dimana Allah berada Ya? Ya kalau toh diajari Sekalian dijawab Diajari jawabannya Allah ada dimana-mana Batin Mati Diajari jawabannya Diajari jawabannya P�리 Jukh Iıb Hai Tentu Dzę Yo selamat menikmati